Kini dari MH Tamri, dari depan gedung Bawaslu saat ini, kita terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Prilia Karvalo. Prilia, bagaimana situasi terkini saat ini di sana, Prilia? Ya, dan juga Bapak Bersaik, ya adakah saat ini kami pantau di depan gedung Bawaslu, Jawa Arta Pusat, masih terjadi kerucuhan antara pihak kepolisian dengan pendemo yang melakukan aksi demo pada tanggal 22 Mei 2019. Saat ini memang kami pantau pihak kepolisian masih terus melakukan antisipasi dan juga mendesak maju ke depan untuk mendenangkan massa. Walaupun memang sudah diteriakan untuk damai dan juga cukup dari pihak kepolisian, namun memang masih ada beberapa orang yang kami pantau memang masih dengan berani kehadapan pihak kepolisian yang berjaga-jaga untuk melemparkan batu, bom molotov, dan juga pecahan kaca. Kami memang pantau di tempat di samping gedung Bawaslu, Elisa yang cukup memirsa, sudah ada pihak dari TNI yang kami pantau juga sudah melakukan persiapan. Ini bisa diasumsikan untuk bergantian begitu dengan pihak kepolisian. Dari BRIMOB kami pantau memang saat ini yang masih mengambil alih untuk mengatasi kerucuhan yang terjadi. Dan memang beberapa saat lagi bisa dipastikan akan dibantu oleh pihak TNI. Namun hingga dengan saat ini pihak TNI masih melakukan persiapan tepat di samping gedung Bawaslu. Anda masih bisa mendengar Elisa dan juga pemirsa bunyi petasan. Dan juga beberapa waktu yang lalu untuk menenangkan massa pihak kepolisian juga menembakkan pelergan ke arah massa. Dan juga kami pantau sempat terjadi, sempat ada kawat duri yang dibakar. Dan juga ada beberapa barang yang dibakar begitu baik itu Spanduk di samping Jakarta Teater. Yang memang kebakarannya cukup besar sehingga siap kepolisian mengerahkan water cannon untuk memadamkan titik-titik yang ada apinya. Ataupun ini juga sejumlah barang yang telah dibakar oleh massa. Pergerakan dari pihak kepolisian ini Elisa dan juga pemirsa dipimpin oleh komandannya. Dan memang dari mobil barakuda komando terus diberikan bagaimana pergerakan dari ten, apa ya, polisi maksud kami. Baik itu untuk menjaga bagian kiri di gedung Sarina ataupun juga di bagian depan jalan dari arah Tanah Abang. Saat ini masih terus kami pantau, ada beberapa orang yang masih terus melemparkan batu ke arah petugas kepolisian dari arah Jalan Tanah Abang. Ya kalau polisian yang awalnya sudah mundur beberapa meter, ini dipaksa untuk maju kembali untuk menenangkan massa. Ada beberapa titik api yang kami pantau ini Elisa dari arah Jalan Tanah Abang yang dibuat oleh pendemo. Kalau kami bisa gambarkan ini pendemonya sudah cukup berkurang, tapi memang seperti yang disampaikan perwakilan dari pendemo bahwa kalau ada kericuhan, ini bisa dipastikan bukan merupakan anggota dari pendemo yang melakukan demo pada hari ini. Namun memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk memprovokasi dan juga membuat kericuhan. Sehingga memang kami pantau di sini, Elisa dan juga pemirsa ini hanya tinggal beberapa, walaupun memang tidak cukup banyak, namun memang hanya beberapa orang saja yang memang itu berani masih dengan saat ini terus melemparkan batu, ada juga pecahan beling ke arah petugas kepolisian. Saat ini kami pantau memang pihak kepolisian sudah maju kembali dan juga berdiri di tempat yang semula, yakni adalah di Kawat Duri yang menjadi batasan pendemo yang sudah dilakukan dari pagi tadi hingga dengan saat ini, polisi sudah berada di tempatnya, yakni di pembatas Kawat Berduri tersebut. Ketika pendemo sudah tidak melemparkan batu, memang ada perintah untuk mundur, dikarenakan dari awal pihak kepolisian, baik itu polisi dan juga TNI, terus menghimbau bahwa pihak kepolisian hanya mengamankan jalannya demo ini, tidak untuk menangkap ataupun juga beradu kisik dengan para pendemo, sehingga sudah dihimbau dari tadi sore bahwa pendemo harusnya kita bekerja sama dengan pihak dari TNI, Polri untuk bersama-sama menciptakan demo ataupun juga penyampaian aspirasi dari masyarakat tersebut dengan aman dan juga damai. Tidak harus berakhir dengan kericuan seperti saat ini. Pemirsa saat ini kita akan melihat kondisi terkini dari kawasan Selipi Jaya. Kita lihat saat ini di kawasan Selipi Jaya di mana para petugas kepolisian dan juga TNI juga sudah mulai berjaga atau mengetatkan pengamanan saat ini di kawasan Selipi Jaya. Kita lihat di sini kejar-kejaran pun terjadi pemirsa antara para petugas dan juga para demonstran di sini. Ini merupakan situasi terkini di kawasan Selipi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!